Si Feng mengenakan jubah putih yang dijahit oleh si cantik untuknya. Dia tersenyum melihat keindahan itu dan berkata, ini sangat cocok untukku. Melihat dia mengenakan jubah yang dia jahit untuknya, perasaan bahagia yang hangat memenuhi hatinya. Dia menatapnya dengan senyum bahagia di wajah cantiknya dan berkata, kelihatannya bagus. Ambil ini. Kemudian, Si Feng mengeluarkan gelang yang terbuat dari manik-manik diok putih dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada wanita cantik di depannya. Ada total 18 manik di gelang itu. Setiap manik terbuat dari Heaven White Jade, bahan tingkat suci kelas 8. Hati Si Jinsuai sakit saat dia menyerahkan Heaven White Jade. Si Feng telah menetapkan batasan di setiap manik-manik Heaven White Jade. 18 manik-manik Heaven White Jade berkorespondensi satu sama lain dan mengaktifkan kekuatan pembatasan. Ia bisa menahan serangan apapun di bawah alam Maharaja Beladiri. Bisa digunakan hingga 18 kali. Si Feng telah menghabiskan banyak tenaga dan energi dalam dantiannya untuk membuat gelang ini. Namun, gelang yang dibuat Si Feng dapat digunakan untuk melindungi keindahannya. Jika dia diserang, meskipun dia jauh, dia akan bisa merasakannya. Melihat gelang yang bersinar dengan cahaya putih, Si Cantik tersenyum manis dan berkata, Cantik sekali. Saya sangat menyukainya. Aku akan membantumu memakainya. Dengan ini, kamu bisa menggunakannya untuk melindungi dirimu sendiri. Si Feng berkata dengan lembut kepada wanita cantik itu. Oke, mendengar kata-kata Si Feng, Si Cantik mengangguk patuh dan mengulurkan tangan cantiknya padanya. Si Feng dengan hati-hati memasang gelang itu di pergelangan tangannya. Tangan aslinya yang indah seperti batu giok memancarkan cahaya putih murni dan suci, membuatnya tampak semakin cantik. Itu begitu indah. Jin Mo berseru sambil melihat gelang di pergelangan tangannya. Kemudian, dia melihat ke arah Si Feng di depannya dan berkata, Sungguh indah, bukan? Selama kamu menyukainya, Si Feng tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Si Feng melihat sosok emas tidak jauh dari sana. Pada saat ini, pemilik sosok emas, Lan Yuan, juga sedang melihat mereka. Si Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dentang, dengan dua suara yang tajam, dua berkas cahaya keluar dari cincin penyimpanan Si Feng. Kedua sinar cahaya itu seperti matahari dan bulan, satu panas dan satu lagi dingin. Begitu sinar cahaya muncul, mereka melesat ke arah sosok emas, Lan Yuan. Melihat kedua sinar cahaya itu, Lan Yuan tiba-tiba berseru, Pedang Ilahi Matahari dan Bulan. Itu benar, dua berkas cahaya yang ditembakkan Si Feng ke Lan Yuan adalah dua pedang dewa dari kultus Matahari Bulan, Pedang Ilahi Matahari Bulan. Itu berada di puncak alam suci tingkat delapan. Setelah membunuhi Cheng Xuan dan Yue Xi Han, kedua pedang dewa ini secara alami jatuh ke tangan Si Feng dan menjadi rampasan perangnya. Ketika pedang dewa Bulan Matahari mendekati Lan Yuan, pedang itu tiba-tiba berhenti di depan Lan Yuan. Cahayanya menghilang, menampakkan pedang suci Bulan Matahari. Si Feng menunjuk pada dua pedang dewa Bulan Matahari dan berkata pada Lan Yuan, kedua pedang ini milikmu. Saya harap Anda bisa menggunakan kedua pedang ini untuk melindunginya. Mendengar perkataan Si Feng, Lan Yuan buru-buru berkata, Bahkan jika aku tidak memiliki kedua pedang ini, aku akan tetap melindunginya. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Mendengar percakapan antara dua pria terpenting di dunia, hati Jin Mo dipenuhi kebahagiaan. Dia diliputi perasaan dimanjakan oleh kedua pria ini. Si Feng mengangguk pada Lan Yuan, yang tidak jauh darinya. Lalu Si Feng perlahan menoleh, matanya tertuju pada wanita cantik di depannya. Dia perlahan berkata, Aku pergi. Meskipun dia tahu bahwa momen ini akan datang, ketika itu benar-benar tiba dan dia benar-benar mendengar dia mengatakan ini padanya, hati Jin Mo, yang awalnya dipenuhi dengan kebahagiaan, segera dipenuhi dengan kengganan, kepahitan, dan depresi yang tak terlukiskan. Namun, dia tidak ingin dia melihat sisi lemahnya. Dia tidak ingin dia merasa was-was. Sejak dia pergi, dia ingin dia pergi dengan damai. Kemudian, dia tersenyum padanya dan berkata, Kamu harus ingat bahwa semuanya harus aman dan sehat. Aku akan menunggumu kembali. Jaga dirimu baik-baik, jangan disengaja di kemudian hari, dan jangan kabur dari rumah lagi. Si Feng berkata pada wanita cantik itu. N, wanita cantik itu menghadapnya dan menganggupkan kepalanya dengan tatapan patuh. Saya pergi. Setelah mengatakan ini, si Feng bergerak dan terbang menuju altar emas yang mengjulang tinggi di tengah alun-alun. Dalam sekejap mata, dia mendarat di atas altar emas. Dia menunduk dan menatap wanita cantik berbaju putih. Meski dia enggan berpisah dengannya, dia harus pergi. Wanita cantik berbaju putih itu pun mengangkat kepalanya dan menatap sosok berkulit putih yang telah berganti pakaian yang dijahitnya sendiri. Dia ingin melihatnya sampai dia menghilang dari pandangannya. Dari awal hingga akhir, wanita cantik itu mempertahankan senyuman indah di wajahnya. Keluar. Aktifkan formasi transfer antar domain. Pada saat ini, Lan Yuan, yang tidak jauh dari sana, melihat si Feng berdiri di atas altar formasi transfer antar domain dan berteriak ke langit. Suaranya bergema di langit. Ya. 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 Pada saat ini, serangkaian teriakan terdengar di kehampaan. Kemudian, delapan sosok emas muncul di atas altar formasi transfer antar domain. Kedelapan sosok ini semuanya mengenakan baju besi emas dan tampak megah, seolah-olah Dewa Perang Lapis Baja Emas telah turun ke dunia. Kedelapan orang ini adalah penjaga formasi transfer antar domain. Mereka adalah delapan jenderal lapis baja emas yang ditunjuk oleh keluarga kekaisaran Lan. Misi mereka adalah menjaga altar formasi transfer untuk generasi mendatang. Begitu delapan jenderal lapis baja emas muncul, mereka berubah menjadi delapan sinar cahaya keemasan dan mendarat di delapan arah altar emas. Kemudian, mereka mulai membentuk segel dengan tangan mereka. Tanda emas mengalir keluar dari segel delapan jenderal lapis baja emas dan melayang menuju altar formasi transfer. Sesuaikan koordinatnya dan pergilah ke wilayah utara. Lan Yuan berteriak lagi, formasi transfer antar domain ini tidak terhubung dengan formasi transfer domain lain. Mengaktifkan formasi transfer akan memindahkan mereka ke wilayah utara. Mengenai kemana mereka akan dipindahkan di wilayah utara, tidak ada yang tahu. Ya, setelah Lan Yuan berteriak, delapan jenderal lapis baja emas berteriak serempak. Kemudian, altar formasi transfer antar domain menyala dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan dengan cepat menjadi semakin terang. Bahkan sosok putih yang berdiri dengan bangga di atas altar perlahan-lahan menjadi kabur di bawah cahaya kemasan yang menyelaukan. Namun, wanita cantik berpakaian putih di bawah masih menatap ke atas. Dia masih bisa melihat siluet buram itu masih menatapnya. 652 Kerajaan Kabut Langit Kota Kerajaan Kabut Langit Lapangan Emas di Istana Kekaisaran Di altar emas yang tinggi, pilar cahaya kemasan mengjulang ke langit. Wanita cantik berpakaian putih di bawah hanya bisa menyaksikan pilar cahaya kemasan menghilang. Ketika pilar cahaya emas di altar emas menghilang, orang itu juga menghilang. Seluruh altar emas tiba-tiba menjadi kosong. Aku akan menunggumu kembali. Aku akan menunggu untuk Anda. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Melihat altar emas yang kosong, dia bergumam pada dirinya sendiri. Benua Tianheng, wilayah utara. Angin yang menusuk tulang melanda seluruh dunia. Dunia suram dan suram. Tiba-tiba, di dalam kehampaan yang suram, seberkas cahaya kemasan turun dari langit dan mendarat di tanah terpencil. Pilar cahaya emas menghilang, menampakkan sosok putih. Si Feng tiba di tempat itu dan sedikit mengernyit. Dia mengamati tanah asing itu dan bergumam, di mana ini. Aku tidak tahu seberapa jauh tempat ini dari gunung abadi. Aku ingin tahu apakah ada kota kecil atau kota besar di dekatnya. Si Feng bergumam dan terus mengamati sekeliling. Namun, tempat ini sepertinya adalah tanah terlantar. Selain daratan tanpa batas, tidak ada makhluk hidup. Belum lagi makhluk hidup, bahkan tumbuhan dan gulma pun tidak terlihat. Si Feng juga merasakan bahwa kivital langit dan bumi di tempat ini juga sangat buruk. Kemudian, Si Feng bergerak dan masuk ke dalam kekosongan. Ketika dia tiba di void, dia mulai memindai area tersebut. Namun, apa yang dia lihat masih berupa tanah terpencil yang terbentang di kejauhan. Meskipun Si Feng telah memasuki wilayah utara berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, wilayah utara sangatlah besar. Si Feng sama sekali tidak tahu di mana tempat ini berada. Ledakan, 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 tiba-tiba, ledakan dahsyat datang dari belakang Si Feng. Pada saat yang sama, ada fluktuasi kekuatan yang datang dari belakang Si Feng. Apakah ada seseorang yang berkelahi? Si Feng bergumam. Dia berbalik dan melihat ke arah kehampaan tak berujung di depannya. Kemudian, dia dengan cepat terbang menuju sumber fluktuasi yang baru saja dia rasakan. Jika ada orang yang berkelahi, tentu saja akan ada makhluk hidup. Kemudian, dia bisa pergi ke sana dan bertanya di mana letak tempat ini dan seberapa jauh jaraknya dari gunung abadi. Di wilayah yang tidak diketahui, di tanah terpencil, dua pemuda berusia awal dua puluhan terlibat dalam pertempuran sengit. Salah satu dari mereka memegang pedang, sementara yang lain memegang tombak. Dengan ledakan yang eksplosif, pedang panjang dan tombak panjang bertabrakan dengan keras. Segera setelah itu, kedua sosok itu diguncang satu sama lain hingga mundur pada saat yang bersama. Setelah keduanya mundur sekitar 10 meter, mereka berhenti di saat yang bersamaan. Kemudian, dia menatap pihak lain dengan ekspresi muram. Huo Jangshin, kamu sangat kejam. Aku sangat tergila-gila padamu, namun kamu meninggalkanku dan berkumpul dengan wanita jalang itu. Pemuda dengan pedang mengenakan jubah biru dan memiliki ekspresi dingin seolah-olah dia tertutup lapisan es. Pemuda dengan tombak panjang itu mengenakan jubah putih. Dia menyingkirkan tombak panjangnya dan menatap pemuda di depannya. Wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Mereka dulu saling kenal, dan dia sebenarnya tidak ingin berakhir seperti ini. Kemudian, pemuda bernama Huo Jangshin berkata tanpa daya, Oh Yun, ada beberapa hal yang juga tidak ingin aku lakukan. Tapi aku tidak punya pilihan. Saya memiliki kesulitan saya sendiri. Sebaiknya kau lupakan aku. Aku telah mengecewakanmu seumur hidup ini. Jika ada generasi berikutnya, aku bersedia mengabdikan seluruh hidupku untuk menebusnya untukmu. Dalam kehampaan, sesosok tubuh putih menerobos udara. Saat dia melihat dua orang berkelahi di tanah, percakapan antara keduanya tiba-tiba masuk ke telinganya, menyebabkan dia merinding di sekujur tubuhnya. Setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Si Feng langsung merasa tidak enak badan. Tidak mudah baginya untuk melihat orang-orang di tanah terpencil ini, tapi ternyata itu adalah dua ekor kelinci. Dia langsung muak dengan kata-kata mereka. Huff! Kehidupan selanjutnya, Ketika Ouyun mendengar kata-kata Huo Jangshin, dia mendengus dingin dan berkata dengan dingin. Kamu tidak melakukan hal baik dalam hidup ini, jadi jangan bicara tentang menebus kesalahanku di kehidupan selanjutnya. Huo Jangshin, aku akan memberimu pilihan sekarang. Kamu bisa meninggalkan wanita itu dan bersamaku, atau kamu bisa mati hari ini. Ketika Ouyun mengucapkan kata, mati, aura pembunuh yang menakjubkan muncul dari tubuhnya. Merasakan aura pembunuh dari tuannya, pedang panjang di tangan Ouyun mulai bergetar. Ayo berjuang, Huo Jangshin berkata tanpa daya sambil mengarahkan tombak panjangnya ke arah Ouyun. Kemudian, kedua sosok itu maju ke depan. Dengan, ledakan, yang tajam, kedua senjata tajam di tangan mereka bentrok sekali lagi. Untuk sesaat, bayangan tombak memenuhi udara, pedang ki dan bayangan pedang saling bersilangan, dan ki yang kuat melesat ke segala arah. Ledakan terdengar terus-menerus. Si Feng berdiri dengan bangga di udara, menatap ke bawah pada dua sosok yang bertarung di bawah. Keduanya adalah seniman bela diri Realm Martial Royal Bintang Sembilan. Jika mereka terus bertarung seperti ini, akan sulit menentukan pemenangnya. Si Feng merasa lebih baik menyelam mereka dan bertanya di mana mereka berada. Kemudian, Si Feng berkata kepada orang-orang di bawah, kalian berdua, berhenti sebentar. Di bawah, dua orang yang sedang bertarung mendengar suara asing di saat yang bersamaan. Kemudian, keduanya bentrok sengit, dan sosok mereka terbang mundur lagi. Ketika keduanya berhenti mundur, mereka mengangkat kepala pada saat yang sama dan menatap ke langit. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok putih di langit. Ketika pemuda bernama Huo Jangshin melihat sosok berkulit putih itu, dia terkejut. Dia tidak bisa melihat tingkat kultifasi pria yang berdiri di udara. Ini berarti bahwa tingkat kultifasi pria itu jauh di atas miliknya, seorang kultifator alam kerajaan bela diri bintang sembilan. Ketika Ouyun, yang memegang pedang panjang, melihat sosok di langit, wajahnya yang dingin menjadi semakin dingin. Dia mengarahkan pedang panjangnya ke langit dan berteriak dingin pada pria itu, siapa kamu? Kami sedang bertarung. Itu bukan urusanmu. Ouyun, jangan bicara omong kosong. Saat Huo Jangshin mendengar suara dingin Ouyun, dia terkejut. Dia menoleh untuk melihat Ouyun dan berteriak keras. Tingkat kultifasi pria ini jauh di atas mereka. Karena Ouyun begitu kasar padanya, Huo Jangshin takut Ouyun akan memprovokasi dia dan menimbulkan bencana yang tidak terduga. Apa? Ketika Ouyun mendengar Huo Jangshin meneriakinya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Dia juga menoleh untuk melihat ke arah Huo Jangshin dan berteriak dingin lagi. Apa? Mungkinkah selain wanita itu, orang ini juga cinta barumu? Apa aku membuat hatimu sakit saat aku meneriakinya dengan dingin? Saya kira demikian. Lihatlah pakaianmu. Kalian berdua memakai warna yang sama. Bagus, sangat bagus, Huo Jangshin. Karena kamu begitu tidak berperasaan kepadaku, aku akan membiarkanmu merasakan sakit hati yang sebenarnya. Aku akan membiarkanmu merasakan kehilangan cinta barumu. 653 Ouyun sepertinya telah dibutakan oleh cinta saat ini. Dia tidak berbeda dengan anjing gila yang akan menggigit siapapun yang dilihatnya. Terlebih lagi, orang yang muncul di kehampaan itu mengenakan pakaian yang sama dengan Huo Jangshin kesayangannya. Melihat Ouyun bergegas menuju orang yang kosong, Huo Jangshin buru-buru berteriak dengan cemas, Ouyun, cepat kembali. Kembali, mendengar teriakan Huo Jangshin dari bawah, wajah Ouyun penuh dengan ejekan pada diri sendiri. Dia menunduk dan tersenyum pada Huo Jangshin. Huo Jangshin, kamu memintaku untuk kembali. Apakah kamu memintaku untuk kembali ke sisimu? Atau apakah anda ingin saya kembali dan tidak menyakiti orang ini? Haha, menurutku yang terakhir. Kepedihan akibat kepergian kekasihku tak mampu ku tanggung sendiri. Huo Jangshin, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya kehilangan kekasihmu. Perasaan hidup lebih buruk daripada kematian. Ketika Ouyun mengucapkan kalimat terakhir, dia hampir meneriakannya dengan keras. Senyuman di wajahnya telah hilang sama sekali. Wajahnya tertutup es. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah orang di kehampaan yang juga mengenakan pakaian putih. Aura pembunuh di tubuhnya telah menyelimuti orang itu. Sial, dua kelinci mati yang menjijikan. Terutama kelinci mati ini, sungguh menjijikan. Si Feng melihat sosok hijau yang bergegas ke arahnya dan mendengarkan percakapan mereka. Dia merasa semakin merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasa lebih buruk lagi. Segera, pikiran si Feng bergerak. Sebuah cetakan telapak tangan putih seukuran pintu muncul di atas kepala Ouyun dan menyelimuti tubuhnya. Ketika cetakan telapak tangan putih muncul, Ouyun, yang awalnya penuh amarah dan niat membunuh, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Wajahnya langsung dipenuhi ketakutan. Rasa tidak berdaya memenuhi hatinya dan tanpa sadar tubuhnya mulai bergetar. Dia hanya seorang prajurit Realem Marsial Royal Bintang 9. Bagaimana mungkin dia tidak gemetar di bawah kekuasaan si Feng? Segera setelah itu, cetakan telapak tangan putih itu dengan keras menamparkan ke arah Ouyun. Tidak, mata Ouyun membelalak. Melihat kekuatan yang tidak bisa dia tolak dan membuat tubuh dia segera mengeluarkan raungan ngeri. Oh, tidak, Ouyun. Pada saat yang sama, Huo Jangsin mengeluarkan raungan yang menyayat hati ketika dia melihat telapak tangan menyerang ke arah Ouyun. Bang, cetakan telapak tangan putih telah menghantam tubuh Ouyun. Kemudian, ia menelan seluruh tubuh Ouyun dan membantingnya ke tanah. Dengan ledakan, telapak tangan menghantam tanah yang sunyi, menyebabkan bumi bergetar dan debu memenuhi udara. Oh, Ouyun. Huo Jangsin bergegas menuju area yang dipenuhi debu. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, kecemasan, dan sakit hati. Ketika dia mendekati area yang dipenuhi debu, dia bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Ouyun, Ouyun, jangan menakutiku, Ouyun. Tangisan cemas Huo Jangsin segera terdengar dari debu. Angin sejuk bertiup, dan debu dengan cepat menghilang, perlahan-lahan menampakkan dua sosok di dalam debu. Pada saat ini, Huo Jangsin sudah berjongkok di tanah, memeluk erat Ouyun, yang pakaiannya compang kemping, rambutnya acak-acakan, dan terlihat dalam keadaan menyesal ke dalam pelukannya. Mata Ouyun tertutup rapat, dan tidak ada gerakan. Tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Ouyun, jangan menakutiku, Ouyun. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Itu semua salahku. Saya tahu saya salah. Kembalilah, Ouyun. Ouyun, aku juga tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak tega berpisah denganmu. Tapi, jika aku tidak meninggalkanmu, orang tuaku akan mengancamku dengan nyawa mereka. Aku tidak punya pilihan selain melakukan itu untuk mereka, Ouyun. Tahukah kamu, Ouyun? Kamu adalah cinta sejati hatiku. Huo Jangsin memeluk orang itu erat-erat dan meratap menyayat hati. Lambat laun, dia mengungkapkan kebenarannya. Dua baris air mata mengalir dari matanya tanpa disadari. Baru saja, dia sudah memeriksanya, dan, dia, dalam pelukannya sudah tidak bernapas lagi. Melihat dua orang di tanah dan mendengar ratapan mereka, Si Feng hanya bisa menghela nafas. Huh, ini juga cinta sejati. Segera setelah itu, tubuh Si Feng tiba-tiba bergetar, dan dia mengutuk dalam hati. Sial, apa yang Ben Sao pikirkan tadi? Kedua kelinci terkutuk ini. Anda, itu kamu. Kaulah yang membunuh cinta sejatiku. Saat ini, Huo Jangsin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kesedihan di wajahnya telah hilang dan digantikan oleh ekspresi garang. Dia menatap Si Feng dengan marah di langit dengan niat membunuh. Tangan kirinya memeluk, cinta sejatinya, erat-erat, dan tangan kanannya menggenggam tombaknya erat-erat. Dia tampak seperti akan melawan Si Feng sampai mati. Baiklah, berhentilah bersikap menjijikan, kelinci sialan. Si Feng menunduk dan berkata, Ben Sao tidak membunuh kelinci terkutuk itu. Karena kelinci terkutuk itu terlalu menjijikan, Ben Sao hanya menutup nafasnya dan membuatnya dalam keadaan mati suri. Dia akan bangun dalam beberapa jam. Kamu, kamu mengatakan yang sebenarnya. Ketika Si Feng mengatakan bahwa Ouyun belum mati, Huo Jangsin terkejut pada awalnya. Kemudian, kegembiraan dan kegembiraan perlahan muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba merasa seperti artefak yang hancur telah kembali ke tangannya. Kemudian, Huo Jangsin terbangun dari kata-kata Si Feng dan berkata kepada Si Feng, Tolong bicaralah dengan hormat. Meskipun kamu lebih kuat dariku, kamu tidak memahami kami. Tolong jangan menghina kami. Penghinaan yang dimaksud Huo Jangsin tentu saja Si Feng menyebut mereka, kelinci terkutuk. Si Feng tidak ingin membuang waktu lagi dengan kelinci terkutuk ini, jadi dia bertanya langsung, Jawab aku, di mana di wilayah utara ini? Di sini, Huo Jangsin berkata, tempat ini dulu disebut Padang Rumput Meng Utara, tapi sekarang disebut Tanah Tandus. Padang Rumput Meng Utara, Lahan Tandus. Si Feng kaget saat mendengar kedua nama ini. Padang Rumput Meng Utara, dia ingat bahwa dia pernah kesini bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Padang Rumputnya hijau. Sekilas, tempat itu penuh dengan kehidupan. Tapi sekarang, tempat itu telah menjadi tempat tanpa kehidupan. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang terjadi dengan Padang Rumput Meng Utara? Bagaimana jadinya seperti ini? Si Feng bertanya lagi pada Huo Jangsin. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Huo Jangsin berkata, ada rumor bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, terjadi gempa bumi besar di sini. Orang-orang yang tinggal di sini, dan bahkan mereka yang dekat dengan tempat ini, semuanya menghilang. Ketika gempa akhirnya stabil, inilah yang terjadi. Telah terjadi. Ada gempa bumi yang hebat. Si Feng mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Huo Jangsin. Mungkinkah seorang ahli yang tiada taranya bertarung di sini dan mengubah tempat ini menjadi tanah kematian? 654. Setelah Si Feng mengetahui bahwa ini adalah bekas padang rumput Meng Utara, dia teringat akan seorang teman lama yang dia temui di sini di kehidupan sebelumnya. Selanjutnya, Si Feng bertanya kepada Huo Jangsin, tahukah Anda jika kota Meng Utara masih ada setelah kejadian tak terduga itu? Kamu ingin pergi ke kota Meng Utara? Huo Jangsin pertama kali terkejut ketika dia mendengar kata-kata Si Feng, dan kemudian dia berkata, kota Meng Utara secara alami masih ada. Saya adalah anggota klan Huo kota Meng Utara. Huo Jangsin, tepat pada saat ini, teriakan dingin dan lembut bergema di langit dan bumi. Tiba-tiba, seorang wanita muda berpakaian ungu dengan wajah halus dan cantik perlahan-lahan muncul di langit terdekat. Wajah wanita itu tertutup es, dan tingkat dinginnya sebanding dengan anjing Gila Ouyun sebelumnya. Lin Lang, ketika Huo Jangsin mendengar teriakan lembut itu dan melihat sosok umu itu, ekspresinya berubah drastis saat dia berseru kaget. Wanita bernama Lin Lang berteriak dingin pada Huo Jangsin, Huo Jangsin, kamu sebenarnya pria palsu yang menjijikan. Kamu, kamu, kamu ingin menikah dengan klan liku. Menggelikan? Sungguh menggelikan. Aku benar-benar jatuh cinta pada kelinci terkutuk yang bukan jantan atau betina sepertimu. Tidak, Lin Lang, aku, Huo Jangsin ingin menjelaskan dirinya sendiri ketika wanita itu melihat pemandangannya saat ini, tetapi dia kehilangan kata-kata untuk sesaat dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Huo Jangsin, kamu mempermainkanku seperti ini. Klan Huo anda tinggal menunggu untuk dihancurkan dan menghilang sepenuhnya dari kota Meng Utara. Wanita itu masih berbicara dengan dingin, lalu sosoknya bergerak, berbalik, dan dengan cepat menembus langit menuju utara. Tidak, Lin Lang, setelah mendengar kata-kata wanita itu dan melihat sosok umu itu dengan cepat menghilang di kejauhan, Huo Jangsin meraung cemas. Di kota Meng Utara, kekuatan klan Li dan tingkat kultifator klan Li jauh melampaui klan Huo miliknya. Itu adalah eksistensi yang tidak mampu disinggung oleh klan Huonya. Wanita itu, Li Lin Lang, adalah putri tercinta dari kepala keluarga klan Li, Li Yuan. Jika masalah ini menyebar ke klan Li, maka klan Huo mereka akan jatuh ke dalam kutukan abadi. Tidak, kami benar-benar tidak bisa membiarkan dia kembali ke klan Li hidup-hidup. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Memikirkan hal ini, memikirkan hidup dan mati klan Huo, Huo Jangsin buru-buru mengeraskan hatinya. Tangan kirinya perlahan melepaskan Ouyun yang memeluknya erat, dan tangan kanannya sekali lagi menggenggam tombaknya. Tak lama setelah itu, Huo Jangsin terbang di udara dan mengejar sosok umu itu. Saat dia mengejar, dia berteriak, Lin Lang, tunggu aku. Dengarkan aku. Bukan itu yang kamu pikirkan. Huo Jangsin dengan cemas merobek udara untuk mengejarnya. Pada saat ini, sosok putih tiba-tiba melewatinya dan terbang di depannya. Si Feng berbalik, memandang Huo Jangsin, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ayo pergi, kelinci sialan. Anda, mendengar hinaan Si Feng lagi, Huo Jangsin mengencangkan cengkramannya pada tombak di tangan kanannya dan berteriak pada Si Feng, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak memahami kami, tolong jangan menghinaku. Kemudian, Huo Jangsin tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan terbang orang itu. Dia segera mengingat niatnya dan berteriak pada Si Feng di depannya, kamu, mohon tunggu sebentar. Kali ini, Huo Jangsin memanggil Si Feng dengan, kamu, bukannya, kamu. Hem, ketika dia mendengar kelinci terkutuk itu memanggilnya lagi, sosok Si Feng terhenti. Dia berbalik dan menatap kelinci terkutuk itu, bertanya, ada apa? Bisakah, bisakah kamu membantuku mengejarnya? Kami, klan Huo kami tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Huo Jangsin memandang Si Feng dengan ekspresi memohon. Setelah mendengar kata-kata Huo Jangsin, Si Feng mengingat kembali percakapan mereka sebelumnya. Ekspresinya berubah dingin saat dia memandang Huo Jangsin dengan jijik. Kamu, ingin membunuhnya? Di bawah tatapan dingin Si Feng, Huo Jangsin segera merasakan hawa dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Si Feng terus menatap dingin ke arah Huo Jangsin. Sambil berpikir, telapak tangan putih mengerikan tiba-tiba muncul di sisi kiri wajah Huo Jangsin. Kemudian, pukulan itu menamparkan pipi kiri Huo Jangsin. Tamparan, ah, suara tajam dan tangisan sedi bergema di seluruh dunia. Huo Jangsin ditampar ke tanah oleh telapak tangan putihnya. Bang, tubuhnya terhempas ke tanah yang sunyi. Huo Jangsin tergeletak di tanah seperti anjing mati. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menutupi sisi kiri wajahnya dengan tangannya. Sudah ada cetakan telapak tangan merah di sana. Saat ini, Huo Jangsin melihat sosok putih yang menamparnya sudah jauh. Sosok ungu yang dikejarnya juga telah menghilang. Tidak, saya tidak bisa membiarkan lilin lang kembali ke kota Meng Utara. Orang itu, orang itu tidak hanya menghinaku dan Ouyun, tapi juga memukulku. Dia tidak berperasaan, jadi jangan salahkan aku karena tidak adil. Huo Jangsin berpikir keras di dalam hatinya. Mengabaikan rasa sakit di wajah dan tubuhnya, dia sekali lagi menggenggam tombak di tangannya dan menembak ke udara. Meskipun padang rumput Meng Utara telah dihancurkan dan diubah menjadi gurun terpencil, Si Feng masih mengandalkan ingatan di benaknya dan terbang ke arah utara. Secara bertahap, sebuah kota kuno muncul di garis pandang Si Feng. Kota Meng Utara. Melihat kota kuno itu, tidak banyak perbedaan antara kota itu dan kota Meng Utara dalam ingatannya. Tampaknya setelah bertahun-tahun, padang rumput Meng Utara telah menghilang, namun kota Meng Utara masih merupakan kota Meng Utara yang sama di masa lalu. Tahun itu, sebelum dia menjadi kaisar Jiuyu yang memerintah langit dan bumi, dia datang ke sini untuk berlatih. Di kota Meng Utara ini, dia bertemu dengan seseorang yang meninggalkan kesanta terlupakan padanya. Dia tidak tahu apakah orang itu masih berada di kota Meng Utara, dan dia tidak tahu apakah orang itu baik-baik saja. Alasan utama Si Feng datang ke kota Meng Utara adalah untuk mengunjungi teman lamanya itu. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia menarik kembali auranya dan mendarat di gerbang kota. Hanya ada sedikit orang di gerbang kota-kota Meng Utara. Selain orang yang masuk dan keluar berdua atau bertiga, ada juga beberapa penjaga yang mengenakan baju besi hijau. Mungkin karena padang rumput Meng Utara, kota Meng Utara saat ini tidak sesibuk dulu. Setelah membayar 10 batu asal kepada penjaga di gerbang kota sebagai biaya masuk, Si Feng berjalan menuju kota Meng Utara. Setelah memasuki kota Meng Utara, Si Feng masih melihat hanya ada sedikit orang. Ketika dia datang ke kota Meng Utara di masa lalu, kota itu ramai dengan orang-orang. Itu adalah keriuhan suara, dan dipenuhi ribuan orang. Tapi sekarang, meski masih ada orang di jalanan, itu tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Kota yang ramai di masa lalu sudah lama berlalu. Namun, bangunan di depannya hampir sama dengan kota Meng Utara dalam ingatannya. 655. Si Feng berjalan melewati dua jalan bobrok. Ketika dia melihat gerbang besar rumah di depannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Gerbang rumah itu hancur. Gerbang merah terang baru dalam ingatannya telah kehilangan semua catnya dan ditutupi jaring laba-laba. Pelakat yang digantung tinggi di atas gerbang telah jatuh ke tanah dan pecah menjadi dua bagian, tertutup debu. Jelas sekali bahwa rumah besar ini telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kota Meng Utara masih ada, tapi tempat ini tidak lagi sama. Kamu Chen. Si Feng dengan lembut menggumamkan nama seorang teman lama. Kenangan masa lalu muncul di benaknya. Saat itu, dia bukanlah Kaisar Jiuyu yang meremehkan dunia. Dia hanyalah seorang pejuang kecil yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Aku Yu Chen. Bagaimana aku harus memanggilmu? Saat mereka pertama kali bertemu, cendikiawan muda berbaju putih berdiri di padang rumput Meng Utara. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar tertiup angin, tampak tampan dan tidak terkendali. Kamu Ming, saudaraku. Karena kamu dan aku adalah saudara, ayo maju dan mundur bersama dalam pertempuran ini. Menghadapi musuh yang tak terkalahkan saat itu, pemuda terpelajar itu menghunus pedang di pinggangnya. Dengan darah dan dagingku, aku mempersembahkan pedang ilahi. Dengan jiwaku, aku mempersembahkan pedang ilahi. Teknik terlarang keluarga Yu, pedang spiritual pengembara langit. Untuk membantunya membunuh musuh yang kuat, dia tidak ragu-ragu menggunakan teknik terlarang keluarga Yu, pedang spiritual pengembara langit. Dia melukai daging dan jiwanya sendiri untuk melancarkan serangan yang kuat. Dengan pedang spiritual pengembara langit, meskipun musuhnya terluka, dia hampir kehabisan napas. Kamu Chen melihat mansion yang tetap sama, tetapi orang-orangnya telah berubah. Jalan di depan gerbang keluarga Yu dulunya ramai dikunjungi orang. Tapi sekarang, tempat itu suram dan terpencil. Daun-daun kuning layu berkibar tertiup angin, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Si Feng menggerakkan tubuhnya dan bergegas ke atas secara diagonal. Kemudian, dia melayang turun dan mendarat di rumah keluarga Yu dalam sekejap mata. Sejauh mata memandang, semuanya hancur. Benar-benar berantakan, penuh dengan jaring laba-laba, rumput liar, pohon layu, dan debu. Melihat sekeliling, Si Feng mengerutkan kening. Dia mendapat firasat buruk. Lalu, Si Feng pindah lagi. Dia terbang keluar dari Yu Mansion dan kembali ke jalan tempat dia berasal. Kemudian, Si Feng meninggalkan jalan dan kembali ke jalan asalnya. Ketika Si Feng melihat kerumunan di depannya, dia menghentikan seorang pemuda dan bertanya, Maaf, tahukah Anda apa yang terjadi dengan keluarga Yu? Kamu klan, pemuda itu awalnya tidak memiliki ekspresi di wajahnya, namun ketika mendengar kata, Yu Family, wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian, mengabaikan Si Feng, dia melambaikan tangannya ke arah Si Feng, mempercepat langkahnya, dan berjalan ke kerumunan. Ketika orang ini mendengar keluarga Yu, dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Si Feng merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Kemudian, Si Feng bertanya kepada beberapa orang berturut-turut. Namun, orang-orang ini seperti pemuda yang dia tanyakan sebelumnya. Ketika mereka mendengar keluarga Yu, mereka melarikan diri seolah-olah mereka melihat hantu. Melihat orang terakhir yang melarikan diri, kerutan Si Feng semakin dalam. Dia bergumam, apa yang terjadi dengan keluarga Yu? Saudaraku, kamu Chen, apa yang terjadi padanya sekarang? Anak muda, apakah kamu bertanya tentang keluarga Yu? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di belakang Si Feng. Mendengar suara dan kata-kata ini, Si Feng dengan cepat menoleh. Di pintu masuk sebuah gang di depannya, ada seorang lelaki tua berwajah kurus. Dia sangat kurus sehingga hanya tinggal kulit dan tulang. Wajahnya penuh kerutan. Melihat lelaki tua ini, perasaan familiar muncul di benak Si Feng. Kemudian, Si Feng mencocokkan wajah lelaki tua ini dengan sosok lelaki parubaya. Dia berseru, Paman King. Si Feng menyadari bahwa lelaki tua ini adalah salah satu pengurus keluarga Yu. Yu Chen memanggilnya Paman King. Si Feng telah melihatnya ketika dia berada di keluarga Yu. Saat itu, dia masih dalam masa puncaknya. Melihat lelaki tua ini, Si Feng dengan cepat berjalan ke pintu masuk gang dan berhenti di depannya. Hem, melihat orang ini tiba-tiba memanggilnya dengan nama lamanya, lelaki tua itu terkejut. Dia dengan hati-hati memandang pemuda di depannya dan berkata, Kamu, kamu kenal aku. Dalam ingatannya, dia belum pernah melihat seorang anak laki-laki berumur 15 atau 16 tahun yang memanggilnya dengan nama ini. Sudah lebih dari 10 tahun sejak seseorang memanggilnya dengan nama ini. Anda, siapa kamu? Paman King bertanya lagi. Mendengar kata-kata Paman King, Si Feng teringat bahwa dia bukan lagi seperti dulu. Kemudian, dia berkata, Saat aku masih muda, aku datang ke kota Meng Utara bersama orangtuaku. Saat aku mengunjungi keluarga Yu, aku melihatmu. Saat itu, aku masih sangat muda. Tidak aneh kalau kamu tidak kenali aku. Namun, aku masih mengingatmu. Jadi begitu, setelah mendengar kata-kata Si Feng, Paman King menganggup dan menjawab. Kemudian, Si Feng bertanya lagi padanya, Paman King, kejadian tak terduga apa yang terjadi pada keluarga Yu. Mendengar pertanyaan Si Feng, ekspresi Paman King berubah drastis. Kesedihan muncul di wajahnya saat dia berkata, Keluarga Yu, keluarga Anda, semua anggota keluarga Yu sudah mati. Mereka semua sudah mati. Apa? Mereka semua sudah mati. Mendengar kata-kata Paman King, Si Feng sangat terkejut. Wajah aslinya yang tenang segera menampakkan ekspresi galak, dan dia langsung bertanya lagi, Siapa? Siapa yang melakukannya? Suara Si Feng menjadi dingin. Matanya penuh dengan niat membunuh. Melihat pemuda itu, temperamen Paman King berubah drastis. Mata pemuda itu seperti dua pedang tajam yang menusuknya. Di bawah niat dan tekanan membunuh yang tak terlihat, wajah Paman King dipenuhi ketakutan. Kakinya bergerak tak terkendali dan dia mundur ke gang. Melihat Paman King, Si Feng segera menyadari keadaannya sendiri. Dia menarik niat membunuhnya dan wajahnya menjadi tenang kembali. Dia meminta maaf kepada Paman King dan berkata, Maaf. Aku kehilangan ketenanganku sekarang. Tidak apa. Paman King, yang sudah tenang, berkata kepada Si Feng sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Apa yang terjadi dengan keluarga Yu? Si Feng bertanya lagi. Dia harus tahu bahwa keluarga Yu adalah keluarga Yu tempat asal saudaranya, Yu Chen, yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya. Tidak peduli siapa yang membunuh keluarga Yu dan saudaranya, Yu Chen, dia tidak akan membiarkan mereka pergi kemanapun mereka pergi. Itu adalah Tuan Muda. Tuan Muda kembali malam itu dan membunuh semua anggota keluarga Yu. Paman King bertanya. Dari ekspresinya, terlihat bahwa dia tenggelam dalam kenangan masa lalu ketika dia berbicara. Bahkan sampai sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang masih melekat di hatinya saat mengingat kejadian malam itu. Apa yang terjadi malam itu seperti mimpi buruk baginya. Setelah bertahun-tahun, dia masih tidak bisa melupakannya. Tuan Muda, Tuan Muda, Kamu Chen. Mendengar kata-kata Paman King, Si Feng semakin terkejut. Yu Chen adalah satu-satunya putra kepala keluarga Yu. Dia adalah satu-satunya Tuan Muda keluarga Yu. 656. Yu Chen lah yang membunuh Yu klan. Ketika Si Feng mengatakan ini, dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Dia adalah Tuan Muda klan Yu, bagaimana dia bisa membunuh seluruh klan Yu? Itu adalah Tuan Muda. Itu benar. Itu adalah Tuan Muda. Paman King mengingat kejadian malam itu. Lambat laun, emosinya menjadi agak gelisah. Saya melihatnya dengan jelas. Malam itu, Tuan Muda yang kembali. Tuan Muda kembali untuk membalas dendam. Mereka semua mati, semuanya mati. Mereka semua dibunuh oleh Tuan Muda. Saya juga akan mati, tetapi Tuan Muda menyelamatkan saya. Tuan Muda menyelamatkan saya. Tuan Muda menyelamatkan saya. Paman King sangat emosional. Saat dia berbicara, kata-katanya menjadi tidak jelas. Tuan Muda kembali. Tuan Muda kembali untuk membalas dendam. Mendengar kata-kata Paman King, Si Feng semakin mengernyit. Setelah mendengar ini, dia memahami sesuatu. Setelah ini, Si Feng menjentikan jarinya dan segel putih ditembakkan ke dahi lelaki tua itu. Saat segel putih memasuki dahinya, Paman King perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat Paman King, Si Feng bertanya lagi, apa yang terjadi dengan klan Yu tahun itu? Apa yang terjadi pada Mu Chen? Paman King menjadi tenang dan menatap Si Feng lagi. Dia perlahan berkata, 13 tahun yang lalu, Tuan Kedua dari klan Yu menerobos ke alam bela diri dan menjadi ahli terkuat di kota Meng Utara. Dengan demikian, Tuan Kedua membunuh Tuan Pertama, Nyonya, dan Tuan Muda Yu Chen dan merebut posisi patriark klan Yu. Terutama Tuan Muda Yu Chen yang menghina Tuan Kedua. Sebelum meninggal, Tuan Kedua, yang dibuat marah oleh Tuan Muda, memerintahkan anak buahnya untuk menguliti Tuan Muda, mencabut urat-uratnya, membuang tulang-tulangnya, dan akhirnya mengeksekusinya. Mendengar kata-kata Paman King, Si Feng mengepalkan tangannya erat-erat dan tubuhnya mulai bergetar. Dia, Saudaraku yang baik, Yu Chen. Bagaimana dia bisa mati dengan kematian yang begitu mengerikan? Paman King melanjutkan, mungkin Tuan Muda meninggal dengan sedih. Tujuh hari kemudian, jiwa Tuan Muda kembali ke keluarga Yu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan Muda membunuh semua orang di keluarga Yu, termasuk Tua Kedua. Sekarang, 13 tahun telah berlalu, namun sejak malam itu, banyak orang yang mendekati Yu Mansion pada malam hari akan mendengar tangisan kesedihan datang dari dalam. Kedengarannya seperti seseorang menangis kesakitan. Suara itu terdengar seperti Tuan Muda Yu Chen adalah menangis. Tuan Muda saya benar-benar meninggal dengan kematian yang mengerikan pada saat itu. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati Yu Mansion di kota Meng Utara. Dulu, ada orang yang tidak percaya dengan ajaran sesat. Mereka memanjat tembok dan memasuki Yu Residence di malam hari. Keesokan harinya, mereka menemukan orang itu tewas di pintu masuk kediaman Yu. Matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dari kelihatannya, dia sepertinya ketakutan setengah mati. Setelah itu, di kota Meng Utara, apalagi mendekati Yu Mansion, bahkan tidak ada yang berani menyebut nama Yu Mansion. Dia takut kalau dia akan membawa bencana pada dirinya sendiri. Si Feng akhirnya mengerti mengapa orang yang lewat melarikan diri seolah-olah mereka melihat hantu ketika dia bertanya tentang keluarga Yu. Hantu Yu Chen masih tertinggal di Yu Mansion. Si Feng bergumam lagi setelah mendengar narasi Paman King. Aku akan ke Yu Mansion untuk melihatnya. Kata Si Feng. Segera, sosoknya melintas dan menghilang dari gang, menghilang dari pandangan Paman King. Ini, ini, ketika Paman King melihat bahwa anak muda yang berada tepat di depan matanya tiba-tiba menghilang dari pandangannya, matanya melebar dan wajahnya yang tua dipenuhi dengan keterkejutan. Suara mendesing. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup dari belakang Paman King. Paman King merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia perlahan melontarkan kata, Hantu. Saat dia mengucapkan kata ini, seluruh tubuh Paman King gemetar. Setelah meninggalkan gang bobrok, sosok Si Feng melintas dan kembali ke Yu Mansion. Sosoknya mendarat di halaman yang penuh debu, sarang laba-laba, ilalang, dan pepohonan layu. Si Feng melihat sekeliling dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan lingkungan sekitar. Namun, setelah beberapa saat, Si Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasakan aura jiwa yin. Kamu Chen, saudaraku, apakah kamu di sini? Teriak Si Feng. Suara Si Feng bergema di rumah besar keluarga Yu yang ditinggalkan. Namun, setelah beberapa saat, Si Feng tidak menerima tanggapan apapun. Kemudian, Si Feng berjalan menuju aolah utama keluarga Yu. Ketika Si Feng masuk ke aolah utama, tiba-tiba, gelombang fluktuasi jiwa yin datang dari depan. Namun, fluktuasi tersebut segera menghilang. Namun, kekuatan jiwa Si Feng masih menangkap fluktuasi tadi. Sedikit mengangkat kepalanya, Si Feng menatap ke depan. Dia melihat pedang panjang giyok putih tergantung di dinding aolah utama. Gelombang fluktuasi jiwa yin barusan berasal dari pedang panjang giyok putih ini. Pedang roh keluargamu. Si Feng pernah mendengar Yu Chen memperkenalkan pedang ini padanya sebelumnya. Pedang ini disebut pedang awan roh. Itu adalah pusaka keluarga yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Yu. Saat itu, Yu Ming hanyalah seorang seniman bela diri kecil. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh dengan pedang ini. Sekarang, kekuatan jiwa Si Feng berada di level Sein bintang 2. Ini karena dia merasakan kekuatan dingin dan suram dari pedang pusaka keluarga Yu ini. Pada saat ini, Si Feng sangat dekat dengan pedang ini. Selain kekuatan suram, Si Feng juga merasakan gumpalan jiwa yin bersemayam di pedang ini. Mungkin karena pedang awan roh ini, tapi Si Feng belum merasakan jiwa yin di halaman sebelumnya. Kamu Chen, saudaraku, apakah itu kamu? Si Feng menatap pedang awan roh dan berseru. Ketika Si Feng mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat pedang awan roh mulai sedikit bergetar. Kamu Chen, Si Feng memanggil lagi. Ah, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Tiba-tiba, seruan nyaring bergema di aula utama. Si Feng juga merasakan gelombang permusuhan keluar dari pedang awan roh. Ah 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 ah. Siapa yang menelpon saya? Siapa ini? Sialan, kalian semua layak mati. Saya mati dengan sangat menyedihkan, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Setelah itu, raungan sedih terdengar. Aura suram dan hembusan angin suram menyapu aula. Mendengar suaranya dan merasakan perubahan di sekitarnya, Si Feng sudah bisa merasakan kebencian yang sangat kuat. Jiwayin yang bisa memancarkan kebencian yang begitu kuat pasti sangat menyedihkan sebelum mati. Kamu Chen, wah, saudaraku, aku telah membuatmu menderita. Si Feng berkata dengan sedih saat dia merasakan sekelilingnya. Kemudian, Si Feng melihat bayangan putih muncul di depan pedang awan roh. Wajah pucat bayangan itu ganas, ganas, dan sangat bengkok. Meskipun bayangannya telah menjadi seperti ini, Si Feng masih mengenali bahwa orang ini adalah saudara laki-laki yang dia temui di kehidupan sebelumnya, Yu Chen. Yu Chen yang lembut, halus, baik hati, dan terpelajar telah menjadi seperti ini. 657. Berdiri di ruang yang suram dan dingin ini, Si Feng menatap hantu saudaranya dari kehidupan sebelumnya. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, hati Si Feng dipenuhi rasa sakit. Yu Chen telah menjadi hantu ganas dan kehilangan kesadarannya karena kebenciannya yang besar. Sekarang, yang ada hanya kekejaman dan pembunuhan di dalam hatinya. Kemudian, Si Feng melihat tangan bayangan putih itu berubah menjadi cakar dan menerkamnya. Tampaknya bayangan itu akan mencabik-cabiknya. Ketika bayangan putih mendekati Si Feng, wajah Si Feng kembali ke ekspresi acuh-ta'acuh seperti biasanya. Kemudian, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, kebencianmu terlalu berat dan kamu telah menjadi hantu ganas. Biarkan aku membersihkan kebencianmu dan membiarkanmu mendapatkan kembali kesadaran dirimu. Saat Si Feng berbicara, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya. Kemudian, Si Feng berteriak dengan suara rendah, segel. Seketika, karakter segel putih yang aneh dan bengkok, yang seukuran manusia, muncul pada sosok putih yang menerkam ke arah Si Feng dengan taring dan cakar yang terbuka. Ah, hantu Yuchen tiba-tiba menengada ke langit dan meraung seperti binatang ganas. Kemudian, bayangan itu berhenti di udara di atas Si Feng dan tetap tidak bergerak. Lalu, Si Feng membuat segel dengan tangannya. Karakter jimat putih yang tampak seperti berudu melayang keluar dari segel Si Feng dan melayang menuju hantu Yuchen. Hantu Yuchen dengan cepat tenggelam dalam karakter jimat putih pekat. Kemudian, karakter jimat mulai berputar. Ah, 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 raungan dan raungan marah Yuchen masih terdengar dari rune. Namun, lolongan dan raungan perlahan meredah. Bahkan kebencian yang memenuhi aula mulai menghilang, dan suhu dingin mulai meningkat. Membubarkan. Setelah beberapa saat, Si Feng menarik segelnya dan berteriak dengan suara rendah. Karakter jimat putih yang berputar di sekitar hantu Yuchen segera menghilang. Perlahan-lahan, bayangan putih di udara muncul kembali. Namun, pada saat ini, ekspresi kejam, ganas dan jahat di wajah jiwa yin telah menghilang. Wajahnya menjadi tenang dan tenteram, seolah dia telah menjadi orang yang berbeda. Wajah Yuchen dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat sekelilingnya. Setelah itu, Yuchen bergumam, ini, ini klan Yu. Saat dia berbicara, Yuchen melihat tangan dan tubuhnya yang tembus cahaya. Dia bergumam lagi, aku, Yuchen, sudah mati. Aku sudah mati. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi sedih muncul di wajah tenang Yuchen sekali lagi. Kematian bisa menjadi awal yang baru, saudaraku, Yuchen. Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap Yuchen, yang masih berada di udara. Bisakah kita memulai yang baru setelah kematian? Yuchen dengan lembut menggumamkan kata-kata itu. Lalu, dia melanjutkan, saudaraku, Yuchen. Perlahan-lahan, Yuchen menundukkan kepalanya dan menatap si Feng. Dengan ekspresi kosong, dia bertanya, kamu kenal aku. Kaulah yang menghapus kebencianku. Siapa kamu? Si Feng dan Yuchen saling berpandangan. Kemudian, Si Feng berbicara lagi, ini aku, saudara baikmu. Yu Ming. Kamu Ming. Ketika Yuchen mendengar dua kata ini, tubuhnya yang tembus cahaya tiba-tiba bergetar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan tidak percaya. Dia berkata, kamu Ming. Saudaraku yang bangga, Kaisar Jiuyu yang meremehkan dunia, Yu Ming. Si Feng menganggup ke arah Yuchen dan berkata, ini aku, orang yang melewati api dan air bersamamu. Kita membunuh musuh yang kuat bersama-sama. Aku membuatmu menggunakan tabu klan Yu, pedang roh Yu Cloud. Yu Ming. Setelah bertahun-tahun, aku kembali menemuimu. Yu Ming. Saudaraku yang baik. Yu Ming. Ketika Si Feng berbicara tentang masa lalu, tubuh tembus pandang Yuchen bergetar hebat lagi. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Itu kamu? Itu benar-benar kamu. Kamu Ming. Kamu belum mati. Hahaha. Saudaraku, orang terkuat di klan kita, Kaisar Jiuyu, belum mati. Saat itu, Yu Chen juga mendengar bahwa Kaisar Jiuyu, Yu Ming, telah jatuh. Kini, dia melihat kakak baiknya berdiri di hadapannya dengan wajah berbeda. Wajahnya telah berubah, tapi perasaannya tidak salah lagi. Ya, itu dia. Kamu Ming. Dia kembali. Kamu belum mati. Anda Chen tiba-tiba berhenti. Kekecewaan dan ketidakberdayaan muncul di wajahnya. Lalu, dia perlahan berkata, Tapi aku sudah mati. Setelah itu, Yu Chen melihat avatar jiwa Yin miliknya. Jiwamu masih di sini. Kamu belum mati. Wajah Si Feng dipenuhi dengan kepastian. Dia berkata, Delapan jenderal hantu agung di bawahku semuanya memiliki tubuh Jiwayin. Sekarang, mereka masih bisa meremehkan dunia. Delapan jenderal hantu hebat. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Yu Chen menggumamkan empat kata ini. Siapa di benua Tianheng saat ini yang tidak mengenal delapan jenderal hantu agung di bawah Kaisar Jiuyu? Ketika dia mendengar kata, Delapan jenderal hantu besar, dan memikirkan tubuh Jiwayinnya saat ini, ekspresi kerinduan muncul di wajah Yu Chen. Kedelapan orang itu semuanya memiliki tubuh Jiwayin. Mereka semua adalah Kaisar Beladiri yang tiada taranya. Mereka semua adalah jenderal hebat di bawah pimpinan kakakku, Yu Ming. Si Feng berkata pada Yu Chen lagi, Yu Chen, Ikut aku. Kami akan memulai perjalanan baru. Saya memiliki teknik rahasia budidaya hantu. Mulai sekarang, Marilah kita bersaudara memandang rendah benua Tianheng bersama-sama. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Yu Chen tiba-tiba tertawa. Dia juga berkata kepada Si Feng, Mari kita bersaudara memandang rendah benua Tianheng bersama-sama. Haha, Hahaha, Bagus. Saudaraku yang baik, Yu Ming. Anda telah membuat saya melihat harapan lagi. Saya secara alami bersedia memulai perjalanan baru bersama Anda. Mulai sekarang, Izinkan saya, Yu Chen, mengikuti Anda dan menjadi salah satu Jiwayin di bawah komando Anda. Setelah mendengar kata-kata Yu Chen, Si Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudaraku, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi prajurit Jiwayinku? Ayo pergi, buka pikiranmu. Saya akan membawa Anda ke tempat yang cocok untuk Anda budidayakan. Oh, ketika dia mendengar Si Feng berkata bahwa dia akan membawanya ke tempat yang cocok untuk dia berkultivasi, Yu Chen penasaran. Namun, Yu Chen tidak ragu atau ragu. Segera setelah itu, dia membuka pikirannya. Si Feng mengulurkan tangan kirinya. Pada saat yang sama, lampu merah darah menyala di telapak tangan kirinya dan tubuh Jiwayin Yu Chen menghilang. Kemudian, sambil berpikir, sebuah prasasti kecil berwarna merah darah melayang keluar dari telapak tangan kiri Si Feng. Kemudian, lampu merah darah menyala di tubuh Si Feng dan dia memasuki dunia prasasti berwarna merah darah. Di ruang gelap tanpa batas, batu cahaya bulan, yang sekecil kepalan tangan, tiba-tiba muncul. Cahaya bulan bersinar dan mengusir kegelapan di ruang ini. Di bawah batu cahaya bulan, dua sosok muncul. Mereka adalah Si Feng dan Yu Chen. Saat Yu Chen merasakan aura suram di ruang ini, dia langsung berseru, aura suram yang pekat. Membuat tubuhku saat ini terasa sangat nyaman. Meski berada di ruang ini, aku bisa merasakan tubuhku menjadi lebih kuat. 658 Di bawah Si Feng dan Yu Chen, ada 2.600 mayat yin, termasuk di sa, terbang berkeliling dan melolong. Karena ada 2.600 mayat yin yang tinggal di ruang ini, mereka terus-menerus memancarkan yinqi. Di bawah kendali Si Feng, yinqi telah berkumpul di ruang kecil ini. Sekarang, ruang kecil ini dipenuhi dengan yinqi dan telah menjadi tempat yang dingin. Bahkan udara yang mereka hirup pun sedingin es. Namun, bagi Si Feng, yang mengembangkan teknik dunia bawah Jiu Yu, dan Yu Chen, yang berada dalam tubuh hantu, ruang kecil dengan yinqi yang padat ini tepat untuk mereka kembangkan. Berada di tempat yang dipenuhi yinqi, mereka tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat menikmatinya. Makhluk apa ini? Mereka tidak terlihat seperti manusia lagi. Yu Chen melihat mayat yin yang terbang di bawah dan bertanya pada Si Feng. Mereka semua adalah mayat yin. Kata Si Feng. Mayat yin. Yu Chen bergumam setelah mendengar kata-kata Si Feng. Kemudian, dia mengangguk sedikit dan berkata, saya pernah mendengar tentang mayat yin sebelumnya. Mereka adalah bentuk kehidupan yang lahir setelah seseorang meninggal. Mereka adalah spesies aneh di dunia. Ini pertama kalinya saya melihatnya. Kamu bisa tinggal di sini dengan damai mulai sekarang. Yinqi yang dipancarkan oleh mayat yin ini dapat digunakan untuk kultivasi Anda. Kata Si Feng. Oke, kamu Chen mengangguk. Kemudian, Si Feng berkata, sekarang kamu berada dalam tubuh prajurit kehormatan bintang 5 tingkat 7. Ada serangkaian metode kultivasi dalam teknik dunia bawah jiuyu yang aku buat bertahun-tahun yang lalu yang sangat cocok untuk tubuh hantumu. Titik, sekarang, aku akan menyampaikannya padamu. Saat Si Feng berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya dan melantunkan mantra. Kemudian, garis tanda putih seperti kecebong terbang keluar dari mulut Si Feng dan melayang menuju glabela Yu Chen. Rune putih padat yang melayang menghilang ke glabela Yu Chen saat mereka menyentuhnya. Kemudian, Yu Chen mulai membentuk segel dengan tangannya dan duduk bersilah di ruang kosong ini untuk mencerna informasi Rune yang dikirimkan Si Feng kepadanya. Bahkan setelah Si Feng menarik segel tangannya dan berhenti melantunkan mantra, Yu Chen masih duduk bersilah di kehampaan, mencerna metode kultivasi yang telah diberikan Si Feng kepadanya. Si Feng tidak mengganggunya lebih jauh. Lampu merah darah menyala di tubuhnya dan dia menghilang dari ruang ini. Di aula keluarga Yu, lampu merah darah lainnya menyala dan Si Feng kembali. Karena kedatangan Si Feng, prasasti kecil berwarna merah darah yang mengambang di depan Si Feng terbang kembali ke telapak tangan Si Feng dan berubah menjadi pola prasasti. Kemudian, Si Feng mengalihkan pandangannya ke dinding bobrok di tengah aula. Di dinding tergantung pedang giok putih pusaka keluarga Yu, Wandering Cloud Swat. Mengulurkan telapak tangan kanannya, Si Feng tiba-tiba menyedot. Pedang awan berkeliaran meninggalkan dinding dan terbang menuju telapak tangan Si Feng. Segera setelah itu, itu tersedot ke telapak tangan Si Feng. Memegang pedang awan berkeliaran di tangannya, Si Feng dengan hati-hati merasakan pedang itu. Namun, Si Feng tidak merasakan sesuatu yang aneh pada pedang itu kecuali kekuatan dinginnya. Dia tidak tahu bahan khusus apa yang terbuat dari batu giok putih ini. Ketika jiwa Yu Chen disimpan di dalamnya, ia menyembunyikan indera kekuatan jiwanya. Kemudian, pedang awan berkeliaran berubah menjadi cahaya merah darah di tangan Si Feng. Si Feng juga mentransmisikan pedang ke ruang prasasti berwarna merah darah dan mengirimkannya ke Yu Chen. Setelah melakukan semua ini, Si Feng mengamati aula keluarga Yu, yang dulunya adalah rumah lamanya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berjalan keluar aula. Segera, Si Feng kembali ke halaman keluarga Yu. Saat ini, langit sudah gelap. Hmm, ketika Si Feng tiba di halaman, dia sedikit mengernyit. Melalui pintu depan kediaman keluarga Yu, Si Feng merasakan puluhan aura tidak jauh dari kediaman keluarga Yu. Kemudian, sosok Si Feng melintas dan menghilang dari halaman. Di atap deretan rumah tak jauh dari kediaman keluarga Yu, sekitar 20 sosok berdiri dengan gagah. Mereka menganggup dan melihat ke kediaman keluarga Yu. Berdiri di tengah kerumunan adalah seorang pria paruh baya bertubuh sedang. Dia mengenakan jubah brokat dan memiliki wajah persegi. Namun, pada saat ini, wajah persegi pria paruh baya itu dipenuhi keganasan. Dia menatap kediaman keluarga Yu dengan niat membunuh. Di samping pria paruh baya berwajah persegi itu berdiri seorang pria muda berpakaian putih. Di pelukan pemuda itu ada sosok berpakaian ungu, berpakaian ungu. Tubuh halus berpakaian ungu dan wajah cantik pucat. Dia tidak bergerak dalam pelukan pria berpakaian putih itu. Ini adalah mayat seorang wanita muda. Jika Si Feng hadir, dia pasti akan mengenali pemuda berpakaian putih dan mayat di pelukannya. Pemuda ini adalah salah satu kelinci mati yang ditemuinya hari ini, Huo Jangsin. Mayat wanita itu adalah Li Linlang, yang mengetahui perselingkuhan antara Huo Jangsin dan Ouyun. Saat ini, Huo Jangsin menoleh dan menatap pria paruh baya berwajah persegi di sebelahnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Paman, menurut laporan dari anak buahku, pembunuh Linlang memang telah memasuki kediaman berhantu keluarga Yu. Haruskah kita menagihnya sekarang? Tangkap orang ini dan potong dia menjadi ribuan bagian. Ketika Huo Jangsin mengucapkan kalimat terakhir, ekspresi garang muncul di wajahnya. Tubuhnya gemetar seolah gemetar karena marah. Ketika pria berwajah persegi itu mendengar kata-kata Huo Jangsin, dia perlahan membuka mulutnya dan meludah dengan keras melalui gigi terkatup, tidak perlu untuk saat ini. Pria ini adalah mayat wanita di pelukan Huo Jangsin. Dia adalah ayah Li Linlang dan pemimpin keluarga Li, salah satu keluarga terkuat di kota Meng Utara, Li Yuanyai. Kemudian, Li Yuanyai membuka mulutnya lagi dan berkata, nama kejam keluarga Yu terkutuk itu telah lama menyebar ke seluruh kota Meng Utara. Selama lebih dari 10 tahun, orang-orang yang memprovokasi dia semuanya telah mati. Bahkan Marsial Honor pun tidak terkecuali. Ketika dia mendengar kata-kata Li Yuanyai, Huo Jangsin berkata dengan enggan, kalau begitu, apakah kita akan menunggu di sini saja? Jika orang itu dibunuh oleh hantu terkutuk keluarga Yu, itu akan membuatnya pergi dengan mudah. Orang ini membunuh cinta dalam hidupku. Saya tidak sabar untuk memulitinya hidup-hidup, mencabut uratnya, dan memotongnya menjadi ribuan bagian. Saat dia mengucapkan beberapa kata terakhir, wajah Huo Jangsin dipenuhi kesedihan. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi ganas. Banyak sekali dari kalian yang berdiri di sini. Apakah kalian menunggu Ben Sao? Pada saat ini, suara muda dan merdu terdengar di langit gelap di atas kepala 20 orang. Ketika suara itu terdengar, sekitar 20 penggarap di atap rumah mengangkat kepala dan melihat ke atas. Pada saat ini, sosok berkulit putih berdiri dengan bangga di langit. Itu dia, itu kamu, Paman, dia orang jahat yang membunuh Linlang. Itu bajingan itu. Ketika Huo Jangsin melihat sosok putih di langit, dia buru-buru menunjuk ke langit dan berteriak dengan marah pada liuannya di sampingnya. Saat liuannya melihat sosok putih di langit, dia mengepalkan tangannya rat-rat. Ekspresi garang di wajahnya menjadi lebih jelas. Seluruh tubuhnya gemetar karena gelisah. Dia hanya memiliki satu anak perempuan yang berharga. Dia selalu memperlakukannya seperti mutiara dan dengan hati-hati memegangnya di telapak tangannya. Dia sebenarnya telah dibunuh oleh itu. Dia telah dibunuh oleh itu. 659. Ah, liuannya meraung ke langit dan aura pembunuh melonjak ke awan. Liyuannya bergegas menuju sosok putih di langit. Bajingan, kembalikan nyawa putriku. Ah, saat liuannya semakin dekat ke sosok putih itu, dia sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Di atas telapak tangan liuannya, dua bola api yang berkobar juga meletus. Segera setelah itu, liuannya membenturkan kedua telapak tangannya dan kedua bola api yang berkobar itu bergabung menjadi satu. Nyala api menjadi lebih ganas dan berubah menjadi tiang api yang melonjak ke langit dan bergegas menuju Sifeng. Bodoh! Mendengar kata-kata liuannya, Sifeng mencibir. Ketika dia melihat kelinci mati Huo Jangshin dan mayat perempuan dipelukannya, Sifeng mengerti apa yang terjadi. Kelinci yang mati telah membunuh mayat betina dan mengatakan bahwa itu telah membunuhnya. Pria parubaya yang bodoh itu telah ditipu oleh kelinci yang mati itu. Kemudian, sambil berpikir, Sifeng melepaskan kekuatan jiwanya, membentuk kekuatan tak terlihat di kehampaan. Pilar api yang meluncur ke arahnya langsung menghilang di bawah kekuatan tak terlihat. Segera setelah itu, kekuatan jiwa Sifeng melesat ke arah Li Yuanyai. Li Yuanyai, yang telah menggunakan raging Flames of Fury, kehilangan api di telapak tangannya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar dan dia melolong kesakitan. Ah! Kemudian, Li Yuanyai jatuh ke tanah seperti burung yang kehilangan jiwanya. Keluarga! Kepala keluarga! Kepala keluarga! Para prajurit keluarga Li yang berdiri di atap berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa kepala keluarga mereka, yang merupakan salah satu pejuang terkuat di kota Meng Utara, Li Yuanyai, alam kehormatan bela diri bintang satu, akan dihancurkan bahkan sebelum dia bisa mendekati orang di langit. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kepala keluarga yang kuat itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan dan jatuh dari langit. Di antara mereka, yang paling terkejut adalah kelinci mati, Huo Jangsin, yang sedang memegang mayat betina. Huo Jangsin tidak menyangka orang ini begitu kuat. Dia melayang di langit dan tidak bergerak sama sekali. Namun, bahkan alam kehormatan bela diri bintang satu Li Yuanyai telah dikalahkan olehnya. Huo Jangsin tahu ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia sakiti. Orang ini jauh lebih menakutkan daripada keluarga Li. Li Yuanyai terjatuh. Segera, salah satu anggota klan Li terbang dan menangkap Li Yuanyai yang jatuh. Kemudian, dia menggendong Li Yuanyai dan kembali ke atap. Paman, kamu baik-baik saja. Paman. Li Yuanyai perlahan-lahan sadar kembali dan menatap kosong ke arah anggota keluarga Li yang dikenalnya di depannya. Kemudian, Li Yuanyai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melepaskan diri dari pelukan pemuda keluarga Li dan memandang orang yang ada di kehampaan. Setelah percakapan sebelumnya, Li Yuanyai menyadari betapa menakutkannya orang di langit. Hei Yuanyai, dan bahkan seluruh keluarga Li bukanlah tandingan orang ini. Namun, dialah pembunuh putrinya. Li Yuanyai tidak takut sama sekali. Dia berteriak sekuat tenaga. Kamu. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda datang ke kota Meng Utara? Kenapa kamu membunuh Linku? Hah. Kamu masih sangat bodoh. Setelah mendengar kata-kata Li Yuanyai, Si Feng mendengus dingin penuh sarkasme. Kemudian, Si Feng melihat sesosok tubuh diam-diam mundur ke atap di bawah. Kamu ingin kabur setelah memfitnah Ben Sao. Si Feng bergumam dengan nada menghina. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan dua tanda putih keluar dari ujung jari Si Feng. Mereka dengan cepat terbang ke atap di bawah dan menuju sosok putih tersembunyi di atap di bawah. Ah. Seketika, di atap tempat anggota keluarga Li berdiri, serangkaian tangisan yang menyakitkan dan melengking terdengar. Itu menarik perhatian banyak orang. Raungan ini datang dari Huo Zhang Xin berjubah putih. Para ahli bela diri keluarga Li tidak tahu apa yang terjadi pada Huo Zhang Xin. Yang mereka lihat hanyalah lututnya tiba-tiba berlutut di atap. Lubang berdarah seukuran jari muncul di lututnya dan darah mengalir tanpa henti. Anda, apa yang kamu inginkan? Huo Zhang Xin mengangkat kepalanya dan meraung ke arah sosok putih di langit. Huff. Apa yang Ben Sao inginkan? Setelah mendengar kata-kata kelinci terkutuk itu, wajah Si Feng penuh dengan sarkasme. Dasar kelinci terkutuk, jika kamu ingin membunuh seseorang, biarlah. Beraninya kamu menjebak Ben Sao dan menanyakan keinginan Ben Sao. Apa? 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 Kata-kata Si Feng menyebabkan gelombang seru terdengar dari atap. Berdasarkan perkataannya, Lin Lang telah dibunuh oleh Huo Zhang Xin. Tapi bagaimana mungkin, Huo Zhang Xin sudah bertunangan dengan Lin Lang. Dia adalah tunangan Lin Lang. Anda, maksudmu Huo Zhang Xin membunuh Lin Lang kita? Wajah liwanya penuh rasa tidak percaya saat dia bertanya kepada orang di langit. Tidak, kamu berbohong. Paman, jangan dengarkan omong kosongnya. Pada saat itu, Huo Zhang Xin meraung seolah dia sudah gila. Lin Lang adalah cinta dalam hidupku. Dia adalah calon istriku. Aku sangat mencintainya, jadi mengapa aku harus membunuhnya? I ini tidak masuk akal. Itu benar. Mengapa Huo Zhang Xin membunuh Lin Lang? Seorang kultifator keluarga li berkata dengan tidak percaya setelah mendengar kata-kata Huo Zhang Xin. Mereka sudah bertunangan. Mengapa Huo Zhang Xin membunuh Lin Lang? Itu tidak masuk akal. Kultifator keluarga li lainnya mengangguk. Pada saat ini, Huo Zhang Xin meraung marah dan sedih ke langit. Bajingan kecil, kamu membunuh Lin Lang kesayanganku. Jangan bicara omong kosong dan menjebakku. Lin Lang sudah mati, dan aku tidak ingin hidup lagi. Kecil, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku juga. Biarkan aku menemani Lin Langku dan biarkan kita bersama selamanya. Huo Zhang Xin telah berhati-hati. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Namun, jika Li Yuannya mengetahui bahwa dia telah membunuh Li Lin Lang, dia tidak hanya akan mati, tetapi seluruh keluarga Huo akan terlibat. Keluarga Huo tidak akan mampu menahan amarah keluarga Li. Keluarga Huo tidak akan selamat. Untuk mencegah keluarga Huo terlibat olehnya, Huo Zhang Xin berpura-pura sangat mencintai Li Lin Lang. Dia rela mati bersama Li Lin Lang agar keluarga Li melihatnya dan percaya bahwa dia sangat mencintai Li Lin Lang. Kemudian, dia akan membuat marah orang di langit dan membiarkannya membunuhnya. Dia ingin menggunakan kematiannya untuk memberitahu keluarga Li bahwa Li Lin Lang adalah cinta sejatinya dan dia tidak membunuhnya. Kemudian, Huo Zhang Xin berkata kepada Li Yuannya dengan ekspresi tegas, Paman, Lin Lang sudah mati, begitu juga hatiku. Bagaimanapun, saya, Huo Zhang Xin, tidak lagi memiliki arti hidup. Aku akan turun sekarang dan menemani Lin Langku. 660. Huo Zhang Xin bersedia menggunakan kematiannya sendiri untuk memberitahu keluarga Li bahwa dia benar-benar mencintai Lin Langnya. Setelah itu, Yuan energi yang kuat beredar di telapak tangan kanan Huo Zhang Xin, dan kemudian Huo Zhang Xin membanting telapak tangannya ke arah kepalanya sendiri. Huff, apakah kamu ingin mati? Tidak mudah untuk mati di depan Ben Sao. Si Feng mencibir dengan jijik saat dia melihat gerakan Huo Zhang Xin dari langit. Tak lama kemudian, telapak tangan kanan Huo Zhang Xin yang ditujukan ke kepalanya tiba-tiba meledak. Darah berceceran di seluruh wajahnya. Huo Zhang Xin berlumuran darah dan kesakitan. Wajahnya berkerut seolah-olah dia adalah roh jahat. Ah, tangan, tangan saya, berhenti. Kemudian, Auman menyakitkan seperti hantu bergema di langit. Telapak tangan kanan Huo Zhang Xin telah menghilang. Itu kosong, kecuali luka di lengannya yang masih mengeluarkan darah. Ah, ah, kecil, dasar bajingan sialan. Anda, bunuh aku jika kamu bisa. Huo Zhang Xin mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, wajahnya masih berkerut karena kedengkian. Namun, saat Huo Zhang Xin hendak mengakhiri hidupnya, dia menyadari bahwa tubuhnya sedang ditekan oleh kekuatan tak terlihat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan bahkan dantiannya pun tersegel. Dia tidak bisa bunuh diri. Bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku, biarkan aku bersama linlangku selamanya, selamanya. Hati Huo Zhang Xin dipenuhi rasa sakit saat dia melolong sedih. Si Feng menatap Huo Zhang Xin. Ketika dia mendengar auman Huo Zhang Xin, dia berkata dengan dingin, dasar bajingan tak berperasaan. Kamu ingin bersamanya selamanya, itu tergantung apakah dia mau atau tidak. Tatapan si Feng beralih ke liuannya, kepala keluar gali. Wajah persegi yang bodoh. Ben Shao akan mempertemukanmu kembali dengan putrimu yang terkutuk nanti. Buka mata anjingmu dan tanyakan pada putrimu apakah dia dibunuh oleh Ben Shao. Anda, apa katamu? Li Yuannya kaget saat mendengar kata-kata si Feng. Orang ini berkata bahwa dia akan bertemu kembali dengan linlang nanti dan ingin dia bertanya pada linlang. Apa? Apa maksudnya ini? Mungkinkah dia ingin membunuhnya? Bu, Patriark, orang ini bukanlah seseorang yang bisa kita kalahkan. Ayo cepat pergi. Ketika salah satu anggota keluarga Li mendengar si Feng berkata bahwa dia ingin Li Yuannya dan linlang bersatu kembali, dia secara alami tahu bahwa si Feng akan membunuh seseorang. Benar, Patriark, ayo pergi. Hanya dengan hidup kita yang utuh kita dapat membalaskan dendam linlang di masa depan. Setelah itu, anggota keluarga Li yang lain membujuk Li Yuannya. Setelah itu, si Feng tidak lagi memperhatikan anggota keluarga Li. Dia mulai membentuk segel dengan kedua tangannya. Sebelumnya, si Feng merasakan bahwa mayat wanita itu memancarkan kebencian yang sangat kuat. Wanita itu mungkin dibunuh oleh tunangannya, kelinci terkutuk Huo Jangsin. Kebenciannya begitu dalam sehingga jiwanya tidak hilang ke dunia. Sebaliknya, itu berubah menjadi roh jahat. Tidak lama kemudian, saat Li Yuannya ragu-ragu, Rune padat berjatuhan dari langit seperti badai salju. Bahkan suhu antara langit dan bumi menjadi suram dan dingin. Ini, ini, anggota keluarga Li menatap ke langit dengan bingung. Kemudian, mereka bersiap membela diri dengan waspada. Bagi mereka, Rune ini adalah keterampilan pamungkas yang digunakan orang tersebut untuk membunuh mereka. Namun, di bawah tanda putih, mereka menemukan bahwa mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka. Seolah-olah tubuh mereka bukan milik mereka. Bahkan sulit untuk menggerakkan satu jari pun. Ah, 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 ah. Seniman bela diri keluarga Li sangat terkejut. Kehilangan kendali atas tubuh mereka dan tidak bisa bergerak berarti mereka berada di bawah kekuasaan orang lain. Beberapa dari mereka bahkan menyesal tidak melarikan diri sekarang. Sekarang, mereka akan dibantai oleh orang itu. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa orang tersebut sama sekali tidak mempedulikan mereka. Hanya mereka sendiri yang menganggap hidup mereka berharga. Orang itu merasa tidak ada gunanya membunuh mereka. Rune yang padat menghujani dengan kecepatan kilat, dengan cepat mendarat di tubuh seniman bela diri keluarga Li. Mereka awalnya berpikir bahwa ketika tanda putih dengan aura suram dan dingin mendarat di tubuh mereka, itu akan menjadi akhir hidup mereka. Namun, mereka menemukan bahwa ketika tanda putih mendarat di tubuh mereka, mereka tidak merasakan sedikitpun rasa sakit selain rasa dingin di sekujur tubuh mereka. Perasaan ini mirip dengan saat es dan salju menimpa tubuh mereka. Segera, tanda putih yang padat menghilang di dunia kecil ini, dan anggota keluarga Li mendapatkan kembali kebebasan mereka. Mereka semua menatap kosong pada kehampaan, pada orang yang ada dalam kehampaan. Mereka tidak mengerti, orang yang tadi seharusnya bisa membunuh mereka semudah meniup debu. Kenapa dia tidak membunuh mereka? Mungkinkah pada saat itu, orang tersebut telah menemukan hati nuraninya? Si Feng menarik sidik jarinya. Kemudian, dia berkata dengan acu tak acu kepada orang-orang di bawah, bangun. Karena Anda adalah roh pendendam, Anda harus menyampaikan keluhan Anda dan membalas dendam. Suara Si Feng seperti suara setan yang bergema di dunia kecil ini. Bangun, karena Anda adalah roh pendendam, Anda harus menyampaikan keluhan Anda dan membalas dendam. Bangun, karena Anda adalah roh pendendam, Anda harus menyampaikan keluhan Anda dan membalas dendam. Anggota keluarga Li semakin bingung ketika mendengar kata-kata Si Feng. Begitu Si Feng mengatakan itu, seorang ahli bela diri dari keluarga Li melihat siluet putih melayang keluar dari mayat wanita di pelukan Huo Jangshin saat Huo Jangshin berlutut di tanah. Ini, apa yang sedang terjadi? Ini, 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 seru seniman bela diri keluarga Li ketika melihat sosok putih itu. Ini dot ini adalah jiwa linlang. Ekspresi kepala keluarga Li, Li Yuanyei, dan Huo Jangshin berubah drastis. Wajah Huo Jangshin yang berlumuran darah melebar karena terkejut dan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? tubuh Huo Jangshin mulai gemetar tak terkendali. Lin, Linlang, benarkah itu kamu? Linlang, Li Yuanyei memanggil sosok putih itu. Perlahan-lahan, sosok putih itu menjadi lebih jelas di hadapan semua orang. Dari siluet sosok tersebut, mereka dapat melihat bahwa itu memang siluet seorang wanita. Sosok itu menjadi semakin jelas. Semakin jelas, keterkejutan di wajah Huo Jangshin semakin meningkat. Tubuhnya semakin bergetar hebat. Dia terus bergumam, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Linlang? Ini Linlang. Itu benar-benar Linlang. Ketika semua orang melihat wajah pucat dan sosok berkulit putih, anggota keluarga Li berseru kaget. Kemudian, mata yang sedikit tertutup di wajah pucat itu perlahan terbuka. Aura suram dan menyesakan muncul dari tubuhnya. Tidak. 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 Tidak.